...perjuangkan syariat Islam Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kita baru saja selesai melakukan jihad politik perjuangan politik para ulama kita mengatakan dalam sebuah perjuangan Allah subhanahu wa ta'ala menuntut dari kita perjuangan itu sendiri bukan hasilnya bukan hasil yang dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah perjuangan tapi perjuangan itu sendiri karena itu tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan karena substansi dan esensi serta tujuan daripada perjuangan itu adalah la i kalimatillah meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala menuju maradotillah yang puncaknya adalah mengharapkan surga jadi dalam sebuah perjuangan yang kita harapkan surga kalau kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hasilnya di dunia itu sebagai hiburan saja buat kita tahun 2016 ini Allah memberikan hiburan buat kita untuk kabupaten kapuas kita mendapatkan dua kursi itu hiburan bahkan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi apapun hasil dari sebuah perjuangan itu adalah yang kita usahakan karena itu kita semua yang bekerja para pengurus para kader saksi relawan semuanya mendapatkan pahala semuanya mendapatkan pahala tidak ada yang sia-sia kalau umpamanya ada beberapa cala kita yang kebetulan belum diberikan amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan apa yang diinginkan dia tetap mendapatkan pahala yang sangat besar pahala yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi tidak ada dalam perjuangan sesuatu yang sia-sia kita semuanya bekerja kemarin habis-habisan kita bekerja uang yang begitu banyak berangkali yang kita keluarkan kemudian ternyata kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan tetap semuanya tersimpan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal kebaikan inilah uniknya bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala berjuang dalam balisan PKS jadi dalam perjuangan dalam PKS tidak ada yang sia-sia semuanya berlilai si Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bapak dan ibu yang dimuliakan Allah para ulama kita mengatakan pemilu yang kita laksanakan secara rutin setiap lima tahun adalah sebagai salah satu sarana untuk mengevaluasi kerja dakwah kita selama ini untuk mengevaluasi jadi kita tahu bagaimana hasil kerja dakwah kita selama ini bisa kita lihat lewat pemilu sejauh mana respon masyarakat apakah dakwah kita mendapatkan kemanangan atau tidak dokter Yusuf Al-Karabawi mengatakan kemanangan dakwah itu ditandai dengan dua hal yang pertama yang pertama jika kepemimpinan dipegang oleh orang-orang yang soleh jika kepemimpinan ya di semua levelnya semua tingkatan dipegang oleh orang-orang yang soleh yang amanah yang adil yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik kemudian yang kedua bapak dan ibu kemanangan dakwah itu ditandai dengan penerimaan publik terhadap Islam penerimaan masyarakat terhadap Islam apakah masyarakat menerima Islam sebagai satu nizam sistem yang sempurna seperti yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Banna dalam prinsip pertama dalam 20 prinsip yang beliau tulis Islam Islam adalah satu sistem yang sempurna yang lengkap yang universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang seperti ini apakah diterima oleh masyarakat atau tidak jadi kita bisa mengukur yang pertama bapak dan ibu kita lihat dakwah kita ini sudah menang atau tidak siapa sekarang yang memegang kepemimpinan kepemimpinan itu yang pegang siapa apakah orang soleh atau orang yang tidak soleh di semua level dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi karena kepemimpinan bapak dan ibu dalam Islam sangat strategis dan sangat pokok kenapa? karena fungsi kepemimpinan adalah pertama hero satu din menjaga agama membela agama mempertahankan agama kemudian yang kedua pemimpin adalah orang yang mengurus urusan masyarakat jadi kita bisa lihat selama kepemimpinan dipegang oleh orang-orang yang tidak soleh yang tidak amanah yang tidak layak untuk menjadi pemimpin berarti dakwah kita belum disebut menang artinya kemenangan dakwah belum kita raih kemudian yang kedua penerimaan masyarakat terhadap Islam masyarakat apakah menerima Islam sebagai satu sistem yang sempurna bapak dan ibu yang dimuliakan Allah secara jujur kita katakan dalam bab politik lebih spesifik lagi masalah pemilu masalah pemilu tidak sedikit umat Islam yang tidak mengerti pemilu itu apa apa arti memilih kalau saya mencoblos mencoblos itu artinya apa itu tidak mengerti ini artinya apa bapak dan ibu artinya masyarakat belum memahami bahwa Islam sudah memberikan satu tuntunan kepada kita kalau kita memilih siapa yang harus kita pilih kemudian sebelumnya lagi masalah politik itu sendiri tidak sedikit umat Islam yang masih tabu terhadap politik tabu bicara politik jadi politik ini dianggap potor politik itu dianggap sesuatu yang perbuatan yang tidak baik oleh karena itu kita tidak jarang mendengar atau sering mendengar ada orang berkomentar kenapa Ustadz berpolitik kenapa Kiai ikut politik ya kenapa Tuhan burui ke politik ini karena tidak mengerti ketidakmengertian karena apa karena ada stigma negatif dalam pemikiran kebanyakan kaum muslimin terhadap mana politik itu sendiri oleh karena itu bapak dan ibu dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kita perlu kerja keras kerja keras pertama memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang Islam itu sendiri memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Islam adalah satu sistem yang sempurna Islam tidak hanya mengajarkan kepada kita sholat tidak hanya mengajarkan kepada kita puasa tidak hanya mengajarkan kepada kita bayar zakat naik haji dan seterusnya tapi Islam juga mengatur semua kehidupan termasuk politik bapak dan ibu yang dimuliakan Allah oleh karena itu sekali lagi kita perlu kerja keras dan mudah-mudahan berapa menit lagi waktu kita 10 menit lagi masih banyak ya jadi bapak dan ibu khusus kepada para para kader para kader saya ingin mengajak kita semua untuk terus belajar belajar karena kita ini partai dakwah belajar apa ya belajar agama belajar agama dengan sebaik-baiknya membekali diri dengan ilmu karena ilmu inilah yang kita sampaikan kepada masyarakat terus kita belajar belajar dan belajar tolak ilmi jangan pernah merasa sudah merasa bisa tetapi kita terus belajar bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ilmu itulah yang kemudian kita sampaikan kepada masyarakat kita memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang apa itu Islam karena selama kita berkeyakinan selama masyarakat masih bodoh terhadap Islam kita tidak akan pernah menang sekali lagi selama masyarakat masih bodoh masih tidak mengerti masih punya anggapan politik itu kotor politik itu keji politik itu curang sehingga tempatnya sehingga kita tidak tidak boleh bicara politik di majista lain tidak boleh bicara politik di masjid tidak boleh bicara politik di pesantren politik tempatnya bukan di situ karena politiknya kotor selama masyarakat kita punya anggapan seperti itu kenapa karena kita tidak ajari kita tidak akan pernah menang jadi kemenangan Islam kemenangan dakwah sekali lagi pertama jika kepemimpinan di pegang oleh orang-orang yang soleh karena itu PKS selalu membina 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 dan membina kader-kadernya untuk menjadi pemimpin tidak cukup hanya itu sebaik apapun kita menyiapkan menyiapkan kader-kader yang baik untuk menjadi pemimpin tapi kalau masyarakatnya masih bodoh kita tidak akan pernah bisa dipilih oleh mereka kita yakin kenapa masyarakat tidak memilih PKS karena mereka tidak mengerti nah kewajiban kita adalah memberikan pencerahan kepada mereka semua kepada masyarakat kita kerja keras sehingga masyarakat menjadi mengerti dan itu mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya seperti kata Ustaz Heru tadi kita akan mendapatkan amanah kursi yang lebih banyak lagi kita yakin saja Allah SWT akan bersama kita Allah SWT berfirman katakanlah kebenaran telah datang dan kebatilan akan hancur sesungguhnya kebatilan itu akan hancur tapi kebatilan itu tidak akan hancur begitu saja kalau kita tidak hancurkan kalau kita tidak usahakan sekarang ini Bapak Ibu kebatilan wabil khusus kebatilan politik kebatilan politik sudah sampai puncaknya sudah sampai ubun-ubun kebatilan politik di republik yang kita cintai sudah luar biasa oleh karena itu kewajiban kita semua untuk memperjuangkan kebenaran dan Allah SWT kita yakin akan bersama kita jika kalian membela agama Allah maka Allah SWT akan membela dan menolong kita semua Bapak Ibu yang dimulakan Allah SWT demikian sedikit apa yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh